Terima kasih Jadi modifikasi itu tidak melulu masalah head-on, masalah budget yang banyak Tapi modifikasi itu menurut saya adalah lebih kepada menjadi berbeda dengan teman-teman lainnya di komunitas ataupun dengan motor lainnya Itu yang sisi Nah kali ini saya ketemu sama Yamaha N-Max Dari tampilannya sudah kelihatan banget kalau motor ini akan berbeda dengan teman-teman lainnya Seperti apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dekalapanribu dan aktifkan lonceng notifikasinya Plus saya minta tolong juga, tolong subscribe juga channel baru saya yang membahas mengenai hotel dan restoran Nanti linknya ada di atas sana ya Di subscribe juga sekalian ya Oke terima kasih banyak sebelumnya Sebelum masuk ke video utama Kita lihat dulu penampilan motornya kayak apa sekilas ya Itu dia Kelihatan gak? Ini dia Oke ini adalah Yamaha N-Max yang versi yang old ya Yang mengambil tema dari tim balap MotoGP Petronas Sprinta Yamaha Ini tadi saya salah sebut waktu di live IG tadi Saya bilang ini mungkin start Tentot ada salah Wih kalian ngapain sih itu? Siap ini dia Kelihatan kan? Bagaimana bedanya? Lihat Ini Petronas Sprinta Tuh teman-teman yang disana yang lain Tuh kelihatan banget kan bedanya? Partir aja bisa kelihatan Sebelum masuk ke semua part body kita lihatin dulu ya Bodinya seperti apa tampilannya Oke Disini ada logonya Petronas Lalu ada logonya Alpinestar Lalu disini ada tulisan Europe Energy Wih Lalu disini Ada logo Barakuda Nomornya si Fabio Lalu disini ada logonya Petronas Di bawah sini Ada Yamaha Barakuda Blue Call Disini juga ada agak Petronas Alpinestar Bedanya kalau ini transparan Kalau ini dia hitam Tuh beda kan? Itu dia Terus disini ada tagline-nya dari Yamaha Revio Heart Disini ada logo dari Sprinta Europe Energy Ini salah satu Tipe dari ini ya Tipe dari si Petronas Petronas itu adalah Producen oli Dan juga Densin Kayak Pertamina disini lah ya Oke Kita udah semua tampilannya udah kelihatan Sekarang kita bahas dari Modifikasi partnya Oke Sudah biasa Kita dari bawah dulu Dari kaki-kaki Pelaknya masih standar Cuma saya yakin ini di-repin ulang lagi Menggunakan warna hitam Hitam yang solid banget ya Yang solid banget Terus Dari si Catram juga sudah diganti Menggunakan TDR Tidak begitu gede Tapi kelihatan perbedaannya Terus dari Kaliper Juga sudah menggunakan RCB Ini dari Bentuk-bentuknya Kayaknya ini 4 piston ya Kalau salah Tolong tulis di kolom komentar ya Tolong dikoreksi Selang rem Dia menggunakan TDR Upside down Menggunakan Equinox Kenapa Equinox? Nah seperti video saya yang lama Karena Kartesi lagi langka Itu jawabannya Terus Dari sisi ban Menggunakan Firely Angel Scoot Ukuran 120x70 Ring 13 Oke Yap Kita naik sedikit Dan bagi sparkboardnya Disini ada logonya Michelin Merk ban Terus Disini hitamnya Warna hitam solid biasa Cuman ini logo Petronas ya Ini kalau tampang samping Seperti ini Dah Terus kita naik Ini plat nomor tetap ada Tersemat disini plat nomornya Lalu Kalau dari tampilan Headline Ini ada 3 Ada 3 proyektor ya Nanti kita hidupin Seperti apa Nyalanya Oke Terus Winsil Winsilnya Juga di tida biasa Saya gak tau Winsil yang mana nih ya Sangat tau Tipe apa nih Ada yang kalau udah tau Tulis di kolom komentar dong Tipe apa Ya Tulis sama rakuda Sama nomornya Si pembalap Si Fabio itu Oke Kita lihat dari sisi sini Dari sisi kokpitnya ini juga Cerah banget ya Jadi warnanya birunya si Petronas disini Terus juga ada Disebelah sini Jadi keliatan banget Jerengnya itu ya Dan freshnya itu Tetap Part carbon Tetap ada disini juga Untuk menemani Terus dari sisi holder Holder disini menggunakan Yamaha Fiction Anak-anak itu kayaknya seneng Kalau pakai holder Fiction ini Karena ada dimnya Terus lampunya juga Ini banyak Tombol-tombolnya ya Itu dia Grip Masih standar Kalau dari Spion diganti menggunakan MSX Racing MSX Racing Ini tuh ya tulisannya MSX Racing Terus dari Master M Menggunakan RCB Terus sama tabungnya ya Kiri kanan Ini juga Hah RCB Oke Terus turun sedikit Kuncinya sudah diganti menggunakan keyless 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 Terus disini juga ada Carbon-carbon lagi Tutup bensi masih sama Terus ini Pijakan kaki di bawah Carbon banget Black diamond ya Black diamond Terus yang dapat ubahan juga Disini adalah dari joknya Kalau kalian- Kalian lihat joknya disini Motifnya udah kayak X-Max ya Udah kayak X-Max gitu lah Tapi disini bahannya Ada dua beda Yang disini untuk yang Kayak rada sekep Rada kesep gitu ya Sedangkan pinggirannya yang Halus Ini kuno Masa sih ini mirip kayak X-Max Kalau kalian udah pasti liat ya Ini contohnya Ya Oke Set Kita sekarang turun bergerak ke bawah sedikit Disini Dari siri view-nya Masih menggunakan carbon Tapi nggak dipasangin yang bolong-bolongnya disini Terus Box filter sama CVT Juga dikarbonin semuanya Standar samping Standar tengah Chrome Garam tentu Terus dari Ban belakang Terus dari range of scoot lagi Ukuran 140 per 70 ring 13 Ya Sobaker Menggunakan copy Hollins Saya nggak tahu ini merek aslinya apa nih ya Kalau ada yang tahu juga Tolong tulis di kolom komentar ya Apa merek suspensi ini Oke Kita naik Nah ini tanduknya nih Tanduknya biasanya kan dipotong nih Tapi kalau ini dibiarkan standar Cuma dibungkus dengan Carbon Stop lamp Sudah diganti Kalau sebelum nyala nih Saya lihat mirip kayak ini ya Kayak X-Max Tapi nanti kita lihat Kayak apa nyalanya Spaguar belakang Sudah dibuat seperti V-shape Dibungkus dengan menggunakan carbon juga Terus Kalipar belakang Kalipar belakang dia menggunakan RCB Sama kayak di depan Plug nih ya Terus Selang remnya juga menggunakan DDR juga Dan Beast brake-nya menggunakan DDR Arm-nya Di chrome ya Arm-nya Terus juga disini ada penambahan Dari Hager Biasanya Hager ini pakai di Motorsport biasanya Tapi N-Max Keren juga dipasangin seperti ini Cover radiator juga ada disini Keren banget Lalu Apa lagi ya Yang saya lewat Oh ini dia Untuk di bagian sand-nya ini Cover sand biasanya kan ini mulus nih Tapi ini dipasangin Dibuat seperti ada motifnya gitu ya Kayak lubang angin Tapi ini gak-gak bolong nih Motifnya Ya Ya oke Kita coba nyalakan motornya seperti apa Berubung ini kilis Jadi enak Cek Cek Udah Hap Oke Sisi kanan Sisi kanan Kalau orang-orang bertanya Ini holder apa ya om Ini holdernya Lexi ya Ini udah mulai banyak Digunakan Kita pecat Oh berfungsi terhadap Hazard Oh hazardnya tidak berfungsi Kita lihat Apa fungsi hazard Bisa nanti ya Oke kita lihat dulu lampunya Ini dia lampunya Ini dia lampunya Oh hazardnya nyala ternyata Ini lampu hazardnya seperti ini Kalau hazardnya off Nah seperti itu JPA nya warnanya putih Oke keren ya Keren Kita lihat belakangnya Ini tampilan dari stop lampnya Keren banget Kita sekarang coba Kalau diincak Kerennya kayak apa ya Ini kok diincak lagi sih Kok dipencet Kerennya Ini tadi saya pikir Kenal portnya ini standar Ternyata udah bobokan Ternyata ya Udah diganti Jadi bunyinya lebih ngebass Cara yang hemat Dan efektif Dan tidak mengundang Pak polisi Untuk menilang Ya Oke Stop Oke saya rasa demikian saja dulu Video singkat Dari Modifikasi Budget pelajar Yamaha NMAX Cari yang lama Ya Semoga kalian bisa terhibur Dengan video ini Dan juga bisa dijadikan Inspirasi Kalau mau modifikasi Jangan lupa Like, share, komen, dan di subscribe Dekal 8 ribu Kita ketemu lagi nanti Di video mendatang Terima kasih sudah menonton Have a next day Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax